Hai semua, kali ini aku bakal tunjukin kalian cara bikin gambar kalian dari yang polos kayak gini, cuman background doang gitu Jadi lebih ada keunikan kayak gini, tuh jadi ada cahaya-cahayanya Kita semula yuk, jadi pertama-tama kita hide dulu ya ini Aku bakal tunjukin kalian dari awal caranya, itu kita pencet new layer ini Kita bikin layer baru di atas semuanya Terus kita selek gambar yang lain, caranya sampai ada centang kayak gini ya Kita selek semua, kecuali yang kertasnya, kecuali paper Terus setelah kita selek, kita ke layer Kita ke selection from layer Terus bikin selection, create selection Kita bikin Tuh, udah kan ada garis titik-titik kayak gini, itu berarti udah keselek Terus kita pindah ke layer baru yang kita bikin tadi, yang layer kosong tadi Terus kita pilih yang kotak ada bulatnya gini, namanya create layer mask Tuh, kelihatan kan ada silhouette karakter kita Terus kita pilih yang lembar kosongnya Gitu Terus tinggal kita pilih gradient disini Terus kita selek blending mode kita Jadi Add glow dulu ya Karena kita pengen bikin kayak Sinar kayak gitu Sinar cahaya Kita pilih warna merah dulu Misalnya sebah sini Kita tinggal pake gradient Kayak gini Kalian bisa juga atur di pengaturan gradientnya Tergantung sesuai apa yang kalian mau Opacity-nya dan lain-lain Nah, untuk bikin gambarnya lebih bagus Kita hapus aja nih satu-satu Sesuai bentukannya Tuh Atau Kalian Kalau kalian mau cepat Kita pilih ini Selection Selection area Terus kita Gambar aja Daerah mana yang mau kita hapus cahayanya Misalnya kayak gini Aku bikin contohnya Tuh, terus kita pilih ini Delete Tuh Terus kalau kita silang Tuh Jadi langsung kelihatan kan Siluetnya yang mana aja yang kena Yang mana yang gak kena Nah, begitu juga Sebaliknya Kita juga bisa bikin buat Dari lasso ini Kita bisa bikin Bentuk-bentuk dari cahaya tadi Kita misalnya bikin kayak gini Tuh Kita pake gradient Karena udah keselek Jadi kita tinggal kayak gini Tuh Jadi Jadi ada cahayanya kan Kita lanjutin aja Gitu Sampai dirasa Cahayanya cukup Izinnya aku mau tambahin beberapa lagi Gini Pake gradient Terus kita kesini Sampai dirasa cukup Gitu Tuh Jadi deh Nah, kalau kalian masih Ngerasa kurang Nah, kalau kalian masih ngerasa kurang Bisa juga nih Kalian tambahin di bagian sini Di sebelah sini misalnya Kita mau tambahin warna biru misalnya Kita tinggal pilih gradient Terus kita tarik Jadi deh Kalau kalian mau tarik berkali-kali Juga boleh Biar lebih berwarna gitu Kayak gini Terus kalau misalnya dirasa terlalu polos Bisa langsung dihapus Pake penghapus Yang soft Kita pilih ukurannya agak besar Terus kita hapus aja Sesuai outline bajunya Gini Jadi keliatan natural gitu Tuh Kita ikutin garis ini Biar lebih natural gitu Kalian sih bebas sih ya Mau hapusnya Lewat bagian mananya Tapi aku biasanya Hapus di daerah yang Kena Bayangan gitu Sisanya udah sih Cuman kayak gitu doang Udah jadi deh Terus jangan lupa Yang ininya juga Tuh Udah jadi deh Jadi gambar kalian Gak terlalu polos-polos banget gitu Sekian dan terima kasih Bye bye